Sintayong beberkan nasib Evan Dimas Kontroversi Kim Panggan di Timnas Malaysia Pemain Timnas Indonesia tertua era Sintayong Sebagian informasi selengkapnya sebagai berikut Terus isi dari Timnas Indonesia LSTY beberkan nasib Evan Dimas Sebuah fakta menarik dilontarkan Sintayong Terkait nasib pemain yang sempat jadi adilan Scott Garuda Nama Evan Dimas sempat menjadi adilan Timnas Indonesia Di beberapa era kepelatihan dari Alphard Riddle, Louis Mila, Simon McBademy hingga Sintayong Namun dalam beberapa pertandingan Timnas Indonesia terakhir Nama Evan Dimas tidak lagi pernah dipanggil Sintayong untuk bergabung Padahal Evan Dimas sempat menjadi adilan Sintayong di lini tengah Saat masih awal-awal mencoba sebagai pelatih Timnas Indonesia Menurut catatan transmarka, pemain RMLC tersebut telah bermain Sebanyak 43 pertandingan dengan mencetak 11 gol bersama Timnas Indonesia Dia juga telah merasakan sejumlah turnamen bersama Scott Garuda Seperti SEA Games, kualifikasi Piala Dunia hingga Piala AFF Bahkan Evan Dimas menjadi salah satu pemain berbagat yang pernah dimiliki oleh Indonesia Dalam beberapa tahun belakang Meski Sintayong tidak pernah membeberkan alasan sebenarnya Evan Dimas tak lagi dipanggil Namun ada petunjuk penting soal Evan Dimas yang pernah diunggapkan Sintayong beberapa waktu yang lalu Usut punya usut pada acong Piala AFF 2020 Sintayong memanggil gelada kelahiran Surabaya itu ke Scott-nya Akan tetapi dia lebih sering bermain sebagai pemain cadangan ketimbang starter Dari 5 laga yang sudah dijalani Evan Dimas hanya menjadi starter sebanyak 2 pertandingan Sedangkan sisanya dari bangku cadangan Ditanya mengenai nasib Evan Dimas, Sintayong pun beri komentar singkat Memang tergantung taktik dan strategi dari pelatih pastinya akan berbeda Tergantung lawannya siapa nanti Ujar Sintayong Jika menilih komentar tersebut Maka besar kemungkinan Sintayong tidak pernah lagi memanggil Evan Dimas karena alasan teknis Selain itu tentu saja karena performa Evan Dimas yang semakin menurun dalam beberapa bulan kebelakang Pemain timnas Indonesia tertua era Sintayong Pertama Jordi Ahmad Berusia 31 tahun Jordi Ahmad teresmi menjadi warga negara Indonesia pada November 2022 Jordi Ahmad kemudian menjalani debut bersama timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 Tepatnya ketika Garuda berselakam buca pada matchday kedua bebak penyisian grup Kehadiran Jordi Ahmad membuat lini belakang timnas Indonesia kian solid Memiliki pengalaman berkompetisi di Eropa, kemampuan Ahmad tak perlu diragukan lagi Dia dikenal sebagai back tengah yang cukup lugas dalam membendung serangan lawan Kedua, Mark Lok Pemain satu ini selalu jadi pilihan utama Sintayong di lidi tengah timnas Indonesia Kelendang berusia 30 tahun itu sudah membukukan 17 pertandingan dan mencetak 4 gol buat timnas senior Pemain berdarah Belanda itu dikenal memiliki determinasi tinggi di setiap pertandingan Selain Biawai dalam bertahan, pemain Persib Bandung itu juga andal dalam urusan mencetak gol Tidak hanya jadi andalan timnas Indonesia, kelenang kelahiran Amsterdam Belanda itu juga tampil impresif di level klub Bersama Persib, Klub membukukan 4 gol dan 6 asis dari 15 laga di Liga 1 musim ini Ketiga, Parudin Arianto Parudin Arianto menyendang status pemain tertua di timnas Indonesia Pemain asal Kelaten Jawa Tengah itu kini bersia 34 tahun Meski sudah berkepala tiga, penampilannya di pos pertahanan masih sangat kukuh Pemain Madura United itu kembali memperkuat Garuda saat menghadapi Bruni Dikualifikasi Piala Dunia 2026 Dia menggantikan Jordi Amat yang di-backup Cedera Sebelumnya, Parudin tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Sintayong Bek berpostur 184 cm itu adalah sosok senior yang sedang memperkuat timnas Merah Putih sejak 2012 Parudin Arianto selalu jadi andalan setiap pelatih timnas Indonesia Mulai dari era Alphard Riddle, Luis Mila hingga Sintayong Kontroversi bersama timnas Malaysia Kompatriat Sintayong ketiban petaka Kabar mengejutkan datang dari kontroversi yang tengah menimpa rival timnas Indonesia-Malaysia Pasalnya, pelatih mereka Kim Pangon dikabarkan mentalnya sedikit goya Pasca gagal membawa timnas Malaysia menekuh gelar juara Piala Merdeka 2023 lalu Kekalahan memalukan di final Piala Merdeka 2023 dari Tajikistan derasa Membawa Kim Pangon dalam posisi sulit dalam menukangi timnas Malaysia Kualitas Pangon pun disorot Paling santer datang dari pemilik klub Johor Darul Taksim Tunku Ismail Sultan Ibrahim Tunku Ismail seolah tak terima dengan keputusan Kim Pangon Yang tidak memanggil sejumlah pemain judite ke timnas Malaysia Menurutnya, pemanggilan pemain ke timnas yang asal-asalan membuat Harimau Malaya Menuai kekalahan memalukan di final Pesta Bulan Merdeka 2023 Pesan yang disampaikan Tunku Ismail bersamaan dengan kritik terhadap pemanggilan pemain Tanpa melihat kualitasnya seperti apa Yang merasa dua pemain judite layak dipanggil masuk ke timnas Malaysia Karena kualitas bermain tetapi tidak dilakukan oleh Kim Pangon Yakni Syafiq Ahmad dan Syahmi Syafari Terkait kericuan tersebut, klaim menarik pun dilontarkan oleh legenda sepak bola Malaysia Jamal Nasir Menurutnya, saat ini Kim Pangon tengah dalam keadaan pusing menukangi timnas Malaysia Untuk itu, Jamal Nasir meminta pihak-pihak bersangkutan di timnas Malaysia Tidak menambah pusing Kim Pangon dalam membangun squad Secara tak langsung, Jamal Nasir meminta Tunku Ismail untuk diam Dan tidak merecoki Kim Pangon soal pemanggilan pemain ke squad Harimau Malaya Jamal sepakat dengan pernyataan bahwa Kim Pangon membutuhkan bantuan dalam membangun squad dengan kekuatan besar Namun pihak-pihak yang berada di luar lingkungan Kim Pangon dan staf kepelatihan timnas Diminta untuk tidak memberikan titipan yang berdabah pusing sang pelatih Terima kasih telah menonton!